Dari olah TKP inilah kemudian kita melakukan proses pencarian terhadap kelompok yang terafiliasi dengan pelaku yang ada di TKP. Dari hasil pemeriksaan sidik jari dan kemudian juga kita lihat dari first recognition identik menyebutkan bahwa identitas pelaku adalah Agus Jarno atau yang biasa dikenal dengan Agus Muslim. Yang bersangkutan pernah ditangkap karena peristiwa bom Cicindun dan sempat dihukum 4 tahun di bulan September atau Oktober 2021 yang lalu yang bersangkutan bebas. Tentunya kegiatan yang bersangkutan kita ikuti. Namun demikian yang bisa kami jelaskan bahwa pelaku terafiliasi dengan kelompok JAD Bandung atau JAD Jawa Barat. Dan saat ini tim terus bekerja untuk bisa menuntaskan peristiwa yang terjadi. Terima kasih.